Sampai jumpa di video selanjutnya. Pep Guardiola klaim Bill Foden calon pemain terbaik Premier League Sejak promosi ke tim utama Manchester City pada musim panas tahun 2017, Bill Foden telah menjelmam diri sosok pemain yang luar biasa. Musim ini, Foden benar-benar tampil memukau dengan mencatatkan 21 gol dan 10 esis dari 44 penampilannya di semua ajang. Performa pick Foden mendapatkan pujian setinggi langit dari Pep Guardiola. Sang manajer bahkan menyebutnya memiliki peluang untuk menjadi salah satu kandidat pemain terbaik di Premier League musim ini. Arteta minta Emil Smithrow lupakan kenangan buruk dua musim terakhir. Emil Smithrow hanya mencatatkan 11 penampilan di Liga pada musim ini. Cedera penurunan performa dan persaingan untuk mendapatkan tempat telah merugikannya. Mengenai Smithrow yang tampil lebih positif saat melawan Lutentown, Arteta merasa senang melihatnya. Arteta berharap Sanggelanda menggunakan masa-masa sulit ini untuk memotivasi dirinya sendiri daripada melihat kembali hal-hal negatif dari dua tahun yang mengecewakan. Ten Hag, saya yakin akan bertahan di Manchester United Sejak mengambil alih Manchester United pada musim panas 2022, segalanya tidak berjalan semulus yang diharapkan para penggemar setan merah. Musim 2023-2024 berjalan sangat buruk, dan Ten Hag dikaitkan dengan potensi pemecatan musim panas ini. Namun, Eric Ten Hag menegaskan bahwa dia akan tetap bersama Manchester United musim depan. Ten Hag akan terus fokus di sisa musim karena setan merah masih bisa menjuarai Piala FA dan masih bisa finish di zona Liga Champion. Cetak Satu Gol Lagi di Liga Italia, Christian Pulisic sah alami puncak karir di AC Milan AC Milan akan menghadapi Lece dalam lanjutan Liga Italia di San Siro. Menghadapi pertandingan ini, satu pemain AC Milan membawa motivasi ekstra. Pemain itu adalah Christian Pulisic. Pulisic saat ini telah mencetak sembilan gol di Liga Italia. Torian itu sudah menyamai catatan terbaiknya. Jika mampu mencetak satu gol lagi di Liga Italia, berarti Pulisic akan melampaui rekor terbaiknya itu. Hal tersebut juga akan berarti Pulisic sah mencapai puncak permainannya setelah memperkuat AC Milan. Dusan Vlovic berharap bisa masuk Museum Juventus Terlepas dari performa buruk sinyonya tua selama musim ini, Dusan Vlovic akhirnya mampu membuktikan kelasnya di Turin setelah sempat diragukan. Vlovic mengungkap hasrat untuk meraih tempat di Museum Juventus pada suatu hari nanti. Museum Juventus dipenuhi sejarah dan trofi. Setiap kali Anda masuk ke sini, hal itu terasa menarik. Dan saya harap bisa berakhir di museum ini juga. Saya akan melakukan segala yang bisa saya lakukan, kata Vlovic. Steven Zhang dan Sunny isyaratkan akan tinggalkan Inter Milan. Pemilik Nerazzurri sangat terpukul oleh pandemi COVID dan perubahan hukum dari pemerintah Tiongkok, sehingga mengurangi kemampuan belanja mereka di klub dalam beberapa tahun terakhir. Ada isyarat jika presiden klub Steven Zhang dan Sunny akan segera keluar dari Inter Milan, membuka jalan bagi era baru di klub jelang musim panas. Pria berusia 32 tahun ini telah berada di Tiongkok sejak Agustus tahun lalu, dan bahkan diperkirakan tidak akan kembali ke Italia. Impian Lamin Yamal di Barcelona pakai nomor 10 Lamin Yamal saat ini tengah menjadi sensasi di Barcelona. Yamal musim ini mendapatkan peran lumayan besar kalau menjalani debut di tim utama. Dia berharap bisa menggunakan nomor 10 yang saat ini tengah lowong lantaran Ansu Fati tengah dipinjamkan ke Britain. Nomor 10 merupakan nomor Ansu Fati, ia tak di sini. Menjadi mimpi bagi setiap anak kecil menggunakan nomor 10 di Barcelona. Tak ada yang mau menolak kesempatan tersebut. Ura Yamal Tibor Kortoa berikan kabar terbaru mengenai pemulihan cedera Keeper Real Madrid, Tibor Kortoa memberikan kabar terbaru yang cukup mengejutkan dan mengembirakan mengenai pemulihan cedera. Kabar terbaru ini memang muncul secara tiba-tiba karena cedera lutut baru Kortoa dan operasi yang dilakukan setelahnya diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya selama 7 minggu. Akhir bulan, saya akan berlatih lagi bersama grup. Ujarnya Daniel Messi dibilang penakut? Kapan bisa terjun lagi di Laga Inter Miami? Teriakan Messi Tufo Medo atau Messi takut dilantarkan pendukung Monterrey dalam kunjungan mereka ke markas Inter Miami, Kestadion. Daniel Messi hanya bisa menyaksikan klubnya kalah mengenaskan dari box VIP Stadion. Ia masih menjalani pemulihan cedera hamstring yang melanda sejak 13 Maret lalu. Pelatih Tata Martino disebut masih takut untuk menurunkan kaptennya tersebut karena tak mau mengambil resiko lebih buruk. Ia belum tahu pasti kapan Messi bisa memperkuat pasukannya lagi. Portugal mau juara Euro 2024? Syaratnya coret Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo kembali mendapatkan tempat utama di Azelecao Aswan Roberto Martinez. Di usia ke-39, Ronaldo terbukti masih mampu produktif. Ronaldo juga merupakan top skor sepanjang masa Portugal dengan 128 gol. Tetapi, ex-bintang Liverpool Patrick Berger merasa ego mantan striker Manchester United itu bisa menjadi pengganjal bagi kampanye Portugal. Portugal disebutnya lebih berpeluang juara Euro 2024 jika Cristiano Ronaldo dicoret dari starting 11. Messi comeback bela Inter Miami akhir pekan ini. Daniel Messi bakal segera comeback dengan Inter Miami. Minta asal Argentina ini sebelumnya harus absen akibat cedera. Dikuti situs Inter Miami, Messi masuk dalam squad untuk menghadapi Colorado Rapids dalam laga lanjutan MLF minggu 7 April. Messi tentu diharapkan untuk bisa mengangkat performa Inter Miami. Atletico sudah relakan Felix bertahan di Barcelona. Atletico Madrid sudah merelakan Joe Felix untuk tetap bertahan di Barcelona. El Barca sepertinya bakal memperpanjang masa peminjaman Felix dari Atletico. Kubu Atletico tampaknya juga tak berniat membawa pulang kembali Felix. Presiden Atletico Enrico Cerezo merasa Felix sudah baja di Barcelona dan tak mau mengusiknya lagi. Sulit bagi El Barca untuk menebus Felix secara permanen. Pasalnya mereka baru saja lepas dari krisis keuangan yang sempat melanda. Barcelona ingin permanenkan Joe Cancelo tapi tak punya uang. Berdasarkan laporan dari Sport, Barcelona telah memberi isyarat kepada Manchester City bahwa mereka berniat untuk mempermanenkan Joe Cancelo musim panas ini. Namun tim Catalan itu masih harus melakukan pembicaraan dengan The Citizen karena mereka tidak mampu membayar harga yang diminta mereka sebesar 40 juta euro untuk pemain internasional Portugal tersebut. Kemungkinan besar City akan ditujui penurunan harga untuk kesepakatan pinjaman lain dengan klausul pembelian wajib pada tahun 2025. Dhani Sebayos telah kembali latihan bersama Real Madrid Belanda Real Madrid Dhani Sebayos telah kembali latihan bersama tim jelang Liga Champion. Sebayos melewatkan sesi latihan kemarin dan malah berlatih di dalam gym. Namun tidak ada masalah kebugaran atau cedera pada sang geladang yang telah mengalami beberapa masalah kebugaran musim ini. Ini merupakan musim yang sulit bagi Sebayos di Real Madrid setelah ia menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut musim panas lalu. Andre Onana paling banyak kebobolan Manchester United jadi bulan-bulanan jadi tim paling banyak di tembaki lawan. Andre Onana pun catatkan rekor paling banyak kebobolan sejauh ini dalam karirnya. Dirangkum dari berbagai sumber, Andre Onana kini sudah kebobolan sebanyak 44 kali dari 30 laga di Liga Inggris. Itu artinya jadi jumlah kebobolan terbanyak Onana di kompetisi Liga sepanjang karirnya. Enzo Fernandes beri penilaian musim keduanya di Chelsea Enzo Fernandes mengakui bahwa awal karirnya di Chelsea tidak mudah. Namun dia yakin musim depan akan lebih baik baginya dan tim. Ia mengalami beberapa bulan pertama yang sulit di Premier League dan mengakui bahwa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sanggelana mengatakan bahwa dia sekarang lebih tenang dan menikmati sepak bola sekali lagi meskipun dia sedikit frustasi dengan penampilan The Blues selama musim 2023-2024. Bukan Liverpool atau Manchester City, De Zerbi sebut Arsenal tim terbaik di Premier League musim ini. Manager Frick dan Roberto De Zerbi memuji Arsenal. Dia menyebut The Gunners sebagai tim terbaik di Premier League musim ini. Saat ditanya apakah Arsenal adalah tim terbaik di Premier League? De Zerbi menjawab, ya. Liverpool adalah tim hebat lainnya dengan karakteristik dan gaya berbeda. Manchester City memiliki gaya yang lebih mirip dengan Arsenal, namun menurut saya ketika Arsenal bermain bagus itu akan sangat sulit. Lawan Manchester United, tidak ada pilihan bagi Liverpool selain menang. Liverpool akan menantang Manchester United pada akhir pekan ini. Manager The Reds, Jurgen Klopp menegaskan tidak ada alternatif lain bagi timnya selain menang di laga ini. Liverpool tidak boleh kehilangan poin apabila ingin memenangkan Premier League. Karena itu, Klopp menegaskan bahwa timnya tidak punya alternatif lain selain menang di markas Manchester United. Bayer Leverkusen kian dekat jadi juara, Sabia Alonso bisa setara Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Pelatih Bayer Leverkusen Sabia Alonso bisa setara Pep Guardiola dan Jurgen Klopp saat Bundesliga 2023-2024 berlanjut pada pekan ini. Apabila menang atau imbang dalam laga melawan Union Berlin, Bayer Leverkusen akan mengukir catatan tak terkalahkan dalam 28 laga pertama Bundesliga 2023-2024. Torehan itu akan membuat Alonso menyamai pencapaian dua pelatih top yang kini berkarir di Liga Inggris, Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Mario Balotelli sindir fans dengan sebat di lapangan Mario Balotelli menyindir fans lawan yang melemparkan korek api ke lapangan. Super Mario membalasnya dengan pura-pura membakar rokok memakai macis itu. Penyerang Italia itu kemudian tersenyum sembari melemparkan kembali korek api ke tribun. Mario Balotelli turut membagikan video dirinya memungut korek di media sosial. Jangan lempar korek api ke lapangan. Tulis Balotelli dalam unggahan di Instastory. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Sub indo by broth3rmax